mantap teksturnya lembut manisnya pas kalau menurut Rida aku manisnya pas gak kemanisan selainnya lumayan enak manis ada gurih-gurihnya sedikit hai assalamualaikum jumpa lagi dengan cici apa kabar teman-temanku semua semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya jangan lupa bahagia ya teman-teman dan kita selalu wajib bersyukur nah teman-teman sekarang ini aku berada di rumah bunda ST ya ini aku disini mau gerebek rumah dia karena dia itu sekarang lagi produksi kue kering kue cooker ya kue khas lebaran ini aku mau gerebek dia lagi di dapur kayaknya aku sudah ada di depan rumahnya ini aku mau lewat di belakang ya soalnya dari tadi tak panggil-panggil dari depan gak dengar nah assalamualaikum assalamualaikum bikin kue bu iya salim gak apa-apa bikin roti kue cooker ya bu ya iya ownernya dimana ini owner ya nah teman-teman ini adalah proses pembuatan cooker ya ini ibunya lagi bulet-buletin roti nastar ya bu ya iya ini roti nastar lagi ini proses sebentar lagi di open ya bu ownernya dimana ini ownernya ini bahan-bahannya ada keju selain keju apa aja bu bentar keju ini apa ini adonan lidah kucing dan ini dia ownernya cengar-cengir bikin apa bu harga per kilonya berapa bu cukup relatif murah ya bahannya apa aja bu kalau kas tengah ya cuma margarin atau mentega margarin telur sama keju sama susu tapi kalau soal rasa gimana wah sip 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 rekomendasi banget buat kue lebaran ya nama usahanya apa bu cika bakery yang beralawat kan mantap mantap yang sudah jadi mana bu kalau ini udah jadi belum ini udah jadi udah matang ya ini udah jadi udah matang melinir-melinir kayak sepak boleh kayak sing ini proses apa ini kastengel kastengel ya itu keju lagi diparut terus yang ini yang ini ini baru proses pengovenan baru proses pengovenan ini ya teman-teman ini kosong ini belum dimasukin ini adalah proses pengovenan kue nastar nah teman-teman sekarang ini aku ada di dapurnya ya di dalam dapur di ruang produksi kue cooker ini adalah guna ST ya ini proses pembuatan bikin cooker hidah kucing sangat kreatif sekali padahal beliunya tidak sekolah tata buka atau enggak dia cuma belajar dari youtube juga ini adalah juga ini beliau ini korban youtube juga jadi bisa berkreasi seperti ini bikin kue cooker ini adalah proses pembuatan kue cooker yang ini ibu ST ini lagi proses bikin castangle caranya gimana ini yang lidah kucing ini yang lidah kucing ini yang lidah kucing ini ini yang lidah kucing ini yang lidah kucing satu loyang isinya berapa kucing gak mesti nih kan loyangnya beda-beda kan mbak yang lebih besar yang lebih kecil tergantung ukurannya ya tapi mayoritas ukurannya berapa pici ini paling ini berapa 15 atau 20 soalnya ini mekar ya jadi harus ada ruang ada ruang untuk untuk ngembangnya nanti waktu saat di oven mantap kalau yang lidah kucing ini ada yang matang belum? sudah ada itu di toples tadi oke berarti sudah dikemas ya langsung dikemas cepat apa itu namanya melengkom kalau gak langsung langsung masukin dalam apa ini dalam toples langsung dikemas ini yang sudah matang ya bu ini yang baru mau dilapisin oh ini mau dilapisin pembel lapisan lapisnya pakai kuning telur sama mentega cuma kuning telur cuma kuning telur aja tanpa pewarna teman-teman proses pewarnaan ini setengah matang ya bu ya kalisan yang pertama setengah berarti olesnya gak cuma satu kali dua kali olesnya berarti ini kalau sudah selesai nanti di oven lagi nanti dikeluarkan lagi di olesin lagi terus tahap oven yang terakhir ini masuk the oven teman-teman ini adalah proses packing ya ini kuen nastarnya sudah matang ini di packing masukin dalam toples satu toples isinya berapa kak? kalau jumlah di kiranya yuk kita 65 sampai 70 tergantung tergantungnya oh gitu ya ini dijual per gramnya atau satu toples itu perkemasan cukup relatif murah kalau soal rasa jangan ditanya pasti endulita nanti dia udah 2 tahun iya boleh kak saya ngincipin boleh gak puasa ya gak ini aku lagi gak puasa oke siap co ini aku mau institusi ya ini walaupun pas benar puasa tapi kebetulan aku lagi gak puasa jadi bisa ngincipin gimana rasanya gimana teksturnya dan rasanya manisnya gimana mantap teksturnya lembut manisnya pas kalau menurut tidak aku manisnya pas gak kemanisan selainnya lumayan enak manis ada gurih-gurih nya sedikit represent seolah padahal Prester ketika set cut detang terus ini kasteng rasanya bagaimana wuhhh harumnya baunya harum sekali kastengnya identik dengan kebanyakan keju ya kastengnya temen temen demikian tadi ya aku mereview melihat cara bagaimana membuat kue kasteja kue nastar dan sebagainya ini aku mau pamit ya ini aku bersama benda SD oke temen temen terimakasih ya yang udah nonton video aku dengan fur jangan lupa like, comment, and subscribe bantopi kvalitaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye